Hai makasih lo nih panas jauh-jauh dari Malang udah mau mampir ke ngopi ngobrol prihaliman ketemu saya juga ada istilah informasi istimewa ngopi ini kayaknya biasa-biasa aja tapi dalamnya ada penuh iman saya mau kasih pantun bapak-bapak Ustadz boleh ya bunga sekuntung dimasak sampai mateng Assalamualaikum Pak ganteng eh saya juga pantun kasih lewat batang padi jerami padi dipanen di pagi hari niat hati berpoligami apa daya takut istri saya paling nyerah sama ada lagi lanjutannya ada lagi burung cendrawasi terbang tinggi mencari makan di pagi hari bukan kami takut istri ya cuma istri lebih berani istri saya nonton istri saya nonton Pak Ustadz silahkan kebetulan ini ada tamu spesial Pak Ustadz ya ingat tidak ada yang kebetulan di dunia ini sudah diatur oleh Allah ya apa-apa nih yang jadi ini namanya panas-panas ini kenalin ya Pak Ustadz dasar latif pasti kenal dong ya 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 ini jadi Pak nasi ini adalah penghulu sekarang lagi viral Pak Ustadz duduk-duduk duduk-duduk siapa penghulu ii keren banget nih masih ada blanko kosong enggak dong enggak dong enggak enggak gitu dong ya Nah sekarang banyak sekali orang yang berantakan rumah tangganya jangan dia saya alam ya saya sebagai Mubalik yang sering sekali orang curhat sebelum menikah setelah menikah bahkan ketika pernikahannya hancur curhat ke saya nah dari sekian banyak masalah-masalah dalam rumah tangga biasanya yang menjadi pemicu pertengkaran ketika tidak ada penghormatan antara kedua pihak suami tidak menghargai istrinya istri tidak menghormati suaminya padahal waktu menikah dulu waduh waktu waktu menikah seluruh pejabat-pejabat datang ya datang ucapan apa selamat berbahagia penuh jalan kemudian ucapan di medsos bahagia waktu pacar-pacaran dulu di TV Oh dialah belahan hatiku rasanya tidak bisa hidup di puja puji baru setahun hancur saling menghina kenapa karena dia salah dalam niat pernikahan maka sebelum menikah itu niat dulu yang diluruskan ya itulah sebabnya agama menginformasikan innamal amalu binyat amal kita ini tergantung niat kita maka setiap ibadah yang pertama pasti dibahas tentang niat dulu ya niat dulu lu niat menikah karena apa kalau menikah karena dia kaya maka siap-siap kau kecewa sampai kapan dia bisa kaya kalau kau merasa bahwa bisa bahagia dengan kekayaanmu maka demi Allah tidak ada orang kaya yang berpisah tapi justru kita lihat banyak kenyataan makin kaya dia makin susah dia bahagia kenapa karena dia merasa sombong dengan kekayaannya ya kan kalau dia merasa menikahi seseorang putri karena dia populer ya dia selebriti dia artis maka siap-siap kau kecewa bos kenapa sampai kapan dia bisa jadi artis sampai kapan dia populer usianya 20 tahun masuk dipakai sama sutradara 30 tahun mulai kurang peran 40 tahun sudah disingkirkan pada saat 40 tahun kalau kau menikahi dia karena selebriti maka ketika hilang selebritasnya maka kau akan kecewa dan cintamu akan berpaling iya benar niatnya dulu nih kalau kau nikahi dia karena dia anak pejabat maka siap-siap kau kecewa sampai kapan dia bisa jadi pejabat 5 tahun masa jabatan 2 periode 10 tahun ya oke lah dia menjadi pegawai negeri sampai sekdah ada batasnya bapaknya apa batasnya pensiun iya maka menikah menurut agama karena agamanya karena agamanya karena empat toh ya resep kata nabi lihatlah cantiknya cantiknya cantik jangan jadi ini pakai ikan cantik ini enggak bisa jadi pegangan apalagi zaman sekarang lama-lama pewat keriput di medsos buat cantik betul iya pakai filter iya pakai filter begitu ketemu langsung eh hancur ya ada kamera 360 iya yang kedua karena kekayaannya boleh tapi jangan prioritas karena kekayaan bisa jadi dia tiba-tiba kena tsunami bangkrut dan kita juga atau itu kekayaan yang ketiga keturunan keturunan oke perhatikan tapi tidak boleh prioritas kenapa karena ada orang bapaknya nabi anaknya pengkhianat Nabi Nuh ya kan ada juga anaknya nabi bapaknya pengkhianat Ibrahim yang keempat kata nabi nikahi dia karena agamanya agama ini mukanya jelek tapi ahlaknya baik mempercantik aman ada orang tidak kaya tapi ahlaknya yang kaya akhirnya aman yang paling sial dapat pasangan sudah jelek tidak terkenal hancur mukanya ya beriman lagi makanya paling penting iman Pak menyesal setelah menikah saya menyesal kenapa kau menyesal memangnya kau itu menikah kau nggak lihat kau merem iya benar-benar benar-benar aku tahu dulu ya nah dilihat dari awal kita balik lagi ke Pak Anas kan pasti dibukanya ini kan dia sama Pak Anas nih membuka daya pernikahan gitu kan ada nggak Pak Anas tuh masih suka maintain nggak sih misalnya nih yang nikahin saya nih terus denger kabar cerai tuh gitu yang kemarin dinikahin sama Pak Anas pernah denger gitu nggak Pak Anas Alhamdulillah saya menghitung memang dihitung kita menghitung melalui bertanya kepada saudara kawan kita yang sekitar itu menikah di kecamatan kita yang gagal berapa untuk introspeksi kita dalam rangka untuk memperbaiki anak-anak bangsa yang menikah maklum kita sebagai tupoksi kita tugas pokok kita penghulu berikan pembinaan iya iya dan itu kan kepada mereka jadi tentang tujuan dan seterusnya tetap kita berikan niat kita kuatkan tapi yang namanya banyak orang jangankan untuk nikah yang sekian tahun tapi sholat yang lima menit aja niat morat marit nah dari situ tetap kita berikan pembinaan sehingga kita bertanya kepada saudara-saudara kita tokoh-tokoh masyarakat Alhamdulillah kalau sampai hari ini yang bercerai di Lelawaru enggak besar di kecamatan saya ya enggak besar dalam sebulan itu bukan mereka yang menikah di zaman ketika kita Kinos perlu informasi nih Pak Kiyai ini penghulu tugas negara resmi dibawa ke Menterian Departemen Agama ada ya dikerja di kantor urusan agama dan memang ditugaskan oleh negara untuk menikahkan ya ada juga penghulu yang tidak dibawa naungan Kementerian Agama ini biasa yang orang istilahkan nikah-nikah siri nikah sembunyi-sembunyi dan nikah sembunyi-sembunyi ini menurut syariat Islam memang halal dengan catatan dia harus memenuhi syarat-syarat kebanyakan orang Indonesia orang awam ini dia pikirnya nikah siri itu nikah di bawah tangan jangan nikah di bawah tangan enggak muat di bawah gedung iya juga sih Pak Ustadz saya udah serius loh dengerin yang namanya nikah siri itu seluruh syarat-syarat wajib nikah harus terpenuhi cuma bedanya kalau nikah siri dia tidak pakai surat nikah tidak melalui penghulu tidak ada apa akte nikahnya tidak ada tapi percayalah sangat dirugikan kaum perempuan kenapa besok-besok laki-lakinya menikah dan anda menuntut istrinya menuntut itu suami saya mana buktinya mana buktinya mana buktinya besok-besok suaminya kawin lagi dia minta hak waris anak saya siapa yang sekolah kan ini anaknya sida saat makasih ji kopi ya terus Ustadz saya kalau ngopi kopi itu pakai air nggak pakai gula nggak pakai air bukan kopi nggak pakai gula pakai gula pakai gula kalau pakai gula kalau saya tidak pakai gula saya ditanya kenapa pakai gula karena karena saya sudah manis ah bisa aja Pak terakhir nih pertanyaan dari saya mungkin siapa tahu buru-buru nih Pak Anasnya pernah nggak menikahkan pernikahan kedua alias poligami pernah pernah serius pernah ada masalah sama nikah satu dua tiga kali semuanya dibolehkan secara agama secara aturan betul penting ada syaratnya syarat diantaranya pakai kan syaratnya dapat izin dari istri nah ini yang agak sulit ya teman saya bilang lebih baik minta maaf daripada minta izin kalau minta izin palu-palu yang dikasih itu yang agak berat apalagi kalau pegawai Pak Kiai kan harus dapat izin dari istri isin dari atasan kenapa harus izin atasan karena berkaitan dengan pendapatan negara apa maksudnya kalau saya punya istri dua maka negara menanggung dua istri saya apalagi kalau punya anak lagi anak-anak saya ditanggung lagi oleh negara maka disitu harus tertip kalau ASN kalau bukan ASN tentu persyaratannya agak lebih ringan tetapi yang paling penting tadi itu kalau mau sah dari negara dari didikahkan penghulu isin dari istri dan dimenarkan misalnya dia tidak dapat izin Pak Kiai dapat izin istri tapi dia bisa buktikan bahwa istri saya nusus berkhianat berkhianat itu selingkuh dan dia bisa buktikan atau ada alasan lagi penyakit yang tidak bisa disembuhkan ya itu tapi jangan mentang-mentang istri saya sakit nggak bisa disembuhkan kata penghulu mana buktinya harus ada bukti dari dokter itu semua ya poligami dalam Islam halal poligami menurut undang-undang pernikahan boleh tetapi tentu syaratnya berat ibaratnya dia adalah pintu pesawat pintu darurat ada tapi tidak boleh kau buka setiap saat kecuali darurat kecuali darurat Pak Ustadz tahu banget peraturannya kayaknya udah siap nih dicatat nomor ha 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 ha